Assalamualaikum ini adalah Mongkok MTR exit B saya mau pergi ke Fayun Street atau Fayun K saya keluar lewat exit B2 teman teman dari exit B2 kita langsung nyebrang jalan sini kemudian belok kiri disini ada sasa kita belok kiri lurus ke depan dan ikuti video ini patokannya itu sampai di pasar sayur mokok Fayun Street nah di seberang jalan ini adalah gedung pasar sayurnya kita langsung saja jalan ke arah sini disitu itu ada penyebrangan jalan kita bisa langsung nyebrang jalan disini disana kan ada Mcdonald tuh kita seberang jalan belok kanan lurus saja nanti langsung sampai di Fayun Street saya lewat sini dulu nah disitu tuh pasarnya saya lewat sini karena mau mampir ke Chandra tempat pengiriman uang mau kirim uang buat keluarga yang ada di Indonesia nah disini disini saya kirim uangnya teman-teman dari Chandra kita langsung nyebrang jalan belok kiri ya untuk ke Fayun Street deket kok dari Chandra paling cuman 3 menitan nah disini saya sudah sampai banyak kiosk-kiosk disini teman-teman apapun ada teman-teman mau apa aja ada disini dan barangnya relatif terjangkau harganya mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke Hongkong ini saya rekomendasikan buat mampir ke pasar ke pasar Fayun Street ini ya teman-teman saya kesini tuh mau mencari sendal sama handset hand free buat anak saya mau saya titipkan ke kakak ipar saya yang insya Allah akan pulang ke Indonesia nggak tahu kapan tapi saya beli-beli dulu daripada antar apa ya nggak ada itu Alhamdulillah saya sudah dapat satu sendal sepasang sendal disini kemudian saya akan melanjutkan cari sesuatu buat anak saya coba saya masuk kesini ya pemirsa semoga nemu semoga berjodoh disini biar nggak lama muter-muternya nanti apa belanjaan saya saya unboxing kalau sudah di rumah saja ya pemirsa kalau disini ribet banyak orang soalnya demikian demikian wedok ya Allah beli dua sekalian yang satu buat suatu saat buat cadangan saya kalau jalan-jalan disini saya bawa uangnya pas-pas aja pemirsa karena kalau nggak begitu pasti mata emak-emak ini gampang berubah warna menjadi hijau dan alhasil ntar pulang-pulang kantong kering begitu alhamdulillah wasyukurillah pemirsa sudah selesai belanja-belanja saya sekarang berangkat jalan untuk pulang sambil lihat-lihat lagi semoga tidak kecantol kecantol lagi ini mata terima kasih buat teman-teman pemirsa semuanya yang sudah mendukung channel saya yang sudah subscribe like dan komen semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya pasarnya semakin malam semakin rame pemirsa ini sore sekitar jam setengah lima baju baby lucu-lucu banget ini buah pokoknya apa aja ada disini kalau buah-buah itu sedikit mahal pemirsa tapi tidak mahal mahal amat ini mangkok 10 dolar kalau indonesia 18 19 ribu ini durian i like durian i love durian buah 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 lihat lihat aja kapan kapan beli kalau udah libur lagi ada temennya makan pengen beli ini tapi enggak lah ribet pemirsa paketnya makan tempat ini saya jalan menuju MTR station kalau di indonesia MRT itu kereta api durian lagi sekarang ini lagi musim durian kayaknya pemirsa lumayan murah soalnya satu itu 100 unboxing hasil jalan-jalan saya ke FAYUN G ini pewarna kemudian pensil full point untuk anak saya pemirsa ini sendal sendal buat mertua kesayangan terus ini buat anak saya saya belinya dua tapi yang satu yang satu ini salah satunya nanti saya kirim ke indonesia yang satu saya bawa nanti kalau saya udah pulang buat cadangan lah soalnya beli dua saya kasih diskon tapi saya terus dapat ini enggak tahu ini apa coba saya lihat isinya apa oh ada tulisannya Aisedo pemirsa padahal saya enggak bisa dandan Aisedo ternyata bismillah lah belajar dandan oh ini cantik sekali siapa yang suka dandan rezekinya siapa ntar kecekinya keponakan keponakan saya pastinya kalau enggak elis ya selama kalau enggak selama mbak pika kalau mengumpukan mbak pika mbak ema kalau bukan mbak ema mbak umi atau siapa lagi banyak keponakan tenang nanti rata banyak aisedo saya dari bos dari toko-toko ini bagus juga ya oke sementara itu saja yang ini saya taruh situ saya sisihkan ntar saya bawa pulang kalau sudah dicukupkan dan sudah bisa bersyukur atas rezeki dari Allah nanti saya pulang saat ini belum bisa bersyukur belum bisa mensyukuri terus ini yang aku akan paket pemirsa tadinya aku cuma mau nitip kinder joy doang ini sama hp nya bapakku ini hp udah gak usah saya buka ya sampai zaman dulu ini udah ini udah banyak pemirsa nitip loh ini pemirsa bukan paket sendiri jadi ini nitip nitip tapi gak ada akla bilangnya berapa jadi berapa yang mau pulang itu mbak ipar saya pemirsa semoga muat soalnya bahagasinya cuman sedikit udah satu tas ini ya satu kilo dua kilo lah ini semoga muat ya mbak maafkan saya ya mbak ya titipannya merempet merempet matur sumpah niwan lemah telus phi you se i i i i i i